ya pokoknya menunggu kuburan itu, kok jika ada dosa ini, itu berarti NOS mentah itu selama NOS jaya, tidak mungkin jelas umatnya Mbak Kaji Nabi, NOS, KB Padang sebab itu, yang harusnya, Allahumma firlana wali walidina, wali masyaihina, wajami'il muslimin wal muslimat mesti ada, ini sampai selesai umatnya Mbak Kaji Nabi menunggu kuburan itu, berarti orang yang percaya sampai dunggu-dunggu model itu, wajah entah itu mesti diawali kok ngawi diawali kok ngawi, sehingga Pak TNO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya di channel Kavi Kreator semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiah kali ini kita akan ngaji bareng lagi bersama Gustaw Usar dan ini ngajinya sangat terbaru ya, terbaru karena mas ini baru kemarin hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Juli 2023 di Pondok Pesantren Arbaik Kohar Jambangan tepat di malam Satu Muharom oh, ya, maaf tepat di tanggal Satu Muharom dan ini tempatnya di halaman masjid Pondok Pesantren Arbaik Kohar Jambangan Paron Ngawi dan diisi oleh Gus Kausat dan Gus Fahim dari Pondok Pesantren Al-Falah, Pelosok, Diri tidak usah lama-lama lagi ini langsung saya siapkan video ngajinya kita simak bareng-bareng bersama jadi ini mohon maaf jika saya menampilkan video gambar saya di samping ngajinya Gus Kausat karena ini hanya mengikuti kebijakan YouTube terbaru agar channel ini tetap bisa upload ngaji-ngaji dari ulama dan para kiai oke, kita langsung saja simak bareng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah manishtafahu wa jidabahu wa akhtarahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahabihi wa mawalah amabadah la hawla walakwata illa billah subhanakla ilmana illa ma'alamdana inaka antal alimul hakim rabi suhali subdiri wa yasirli andri kau kau li para kiai para binisepuh para alim setoyo keluarga sangking bahayai nyapoh anugus diaturi siap-siap acaranya mbak udha halah sembuh ronde misalkan lari-lari nih misalkan anug konferensi kalau kita seiling kalau kita seiling kalau kita seiling mbak ini kata saya sami oh iya konferensi ada konferensi ada rapat yang mau diinduk maturah kaisau mikir semangat ini kemutan wasyawir rumfil amr rempukansi ngebel ke suahim perempuan jatuh awet cek mbak yai rawah gak konferensi gak rawah budal bayah masta ini mbak yai rawah kok gai sampe jam biro tenan kita baru dapat jawaban sekitar jam sembilan lebih sedikit mbak yai mbak sakit rawah konferensi bisik malik lari-lari ini ku suahim siap berangkat 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 tenan mbak yai rawah sisi mbak yai rawah mbak yai rawah Tapi harus sadar di saat yang sama bahwa tidak semua keinginan kemudian bisa kita capai. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Sama ini kakean keharap, kakean pengen, itu bahaya. Bahaya ciri Iwan Fales dan itu cocok. Awai diri itu ojo gampang pengen. Alhamdulillah disukui jambu. Enak banget langsung. Langsung sumputnya aku. Kalo ringan apa? Kalo ini ringan banget. Setelah kini, ada jambu. Kok malas disebut ambil MC ini, kondang munggah. Aku menawarkan diri. Pak ini harus bengi. Ya ini makan jambu, wong-wong kondang tidungan ini, wong buyar. Alhamdulillah, aku segede-segede. Wong ngomong kondang tidungan ini, wong buyar. Tapi mungi-mungi, kata Suwati pun dawakan Gus Wahim. Betapa pentingnya, betapa menunggunya, berdatang menantinya. Jadi dengan menghentikan kita, itu sudah sangat bikin panik. Apalagi, kayak tadi didawakan oleh Gus Wahim. Beliau-beliau yang selalu menantikan doa-doa kita. Orang tua kita. Kakek nenek moyang kita. Yang selalu menantikan amal-amal baik kita. Termasuk di dalamnya adalah doa-doa kita. Dia kata Suwati, dawakan Gus Wahim. Yang tadiru fihi da'wa dan talhakuhu. Fa'idha lahikadhu, kanat ahabba ilaihi minat dunia wa mafiha. Muku-muku awa idwi kabahi. Kami Allah ta'ala ditakdirna dati anak-anak sing bekti nang wong tua. Dati anak-anak sing dianggap minal abrar. Ya, ini golongannya wong-wong sing berbakti kepada orang tua. Al-abrar, berulang kali al-abrar itu disebut dalam Al-Quran. Innal abrar lafi na'im. Itu dua kali kalau tidak salah. Kemudian. Wata waffana ma'al-abrar. Betapa bahkan jika Nabi SAW diberi ajaran oleh Allah SWT dalam sekian banyak doanya diantaranya adalah Wata waffana ma'al-abrar. Al-abrar. Ini itu Anu wakikula ini umbetan adus. Tangi turu. Ini itu Iling-ilingan ma'wan ini pak. Saya ilingkula Al-abrar ini Dawi Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Ibn Umar itu anaknya Pak Umar. Dawi Ibn Umar Wa'innama semahumul abrar li'annahum baru al-aba' wal-abna. Kenapa Allah menyebut mereka al-abrar artinya baru bisa masuk kategori abrar ketika mereka itu Berbuat baik Kepada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Dati wong biru, wong pekti, wong ramek nang wong tuwoto. Tapi Nali konjeningan dadi wong tuwoto Iku kudu api nang Anak. Kudu api nang anak. Sa'imutku loh Bagaimana cara kita Berbakti kepada orang tua kita Misalnya beliau masih hidup Ya kita selalu berusaha ngelatih nih Ganti saya Laman Gitu Kenapa-kenapa Awed ini wong NO Wong NO itu dalam kondisi apapun bahagia Kadang-kadang Kita ini dijemo'ah karena Di setiap Perkumpulan kita Pertemuan kita Apa itu NO itu NO itu ngaji Enggak ngaji Guyan Ngakak ngakak Seneng-seneng Laman cwong islam itu ditugasi seneng Dan memang bahagia itu penting loh pak Iya sampe ini Ngakak itu kadang-kadang itu penting Pengajian model apa itu Kok hanya tertawa-tertawa Dan kemudian ditutup Dengan makan-makan Lebih itu Bagaimana yang Dawe kanji nabi Untuk Intermeso nih Tapi senajan intermeso Itu hanya ngomong santri Tetap duit dalil Inna min khiyari umati Ini dawe kanji nabi Sallallahu alaihi wasallam Inna min khiyari umati Kauman yatahakuna Min saati rahmatillah Luang ngerti Inna min khiyari umati Kauman yatahakuna Min saati rahmatillah Di antara umat-umat pilihani Bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam Itu adalah sebuah kaum Sebuah komunitas Sebuah kelompok Yang selalu tertawa Terbahak-bahak Yathakuna jahro Min saati rahmatillah Sangking yakini Angger nguyu Musti ngowaka Sangking yakini Jembare rahmatya Allah Terbahak-bahakuna jahroh Tenang Rasul khawatir Warab ngakak Warab nyapo Panggahan jahroh Tapi masalahnya Terbahak-bahakuna jahroh Terbahak-bahakuna jahroh Di momen-momen tertentu Dia ingat Betapa bahayanya Betapa mengerikannya Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Jurnangis Nangis Lengke pak Ya panjang ngotong Ini ku dawek-kaji nabi Wakade Uwang itu Kudu belajar husnudan Nang uwang liyo Orang itu harus selalu belajar Untuk memiliki perasaan kebaik Pada orang lain Ojo Gampang salah faham Ojo gampang hasud Karena kita itu Tidak pernah tahu Sebetulnya Orang ini Punya kapasitas apa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mergo Ini ku terus Hane hadis Menikor Abjanuhum fil ardi Tapi wakulubuhum fis sama Secara fisik Mereka Yang ngopi-ngopi Bareng kita Tapi Hati nih Hati nih Hati nih Hati nih Tekan langit Hati nih Seng diilingi Dhat Yang ada di langit Arti nih Yuh Hal-hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Arwahuhum Arwahuhum Fidduna Tapi Waukuluhum Fil Malail A'la Mungkin Nyawone Pancen Jik Nemplek Tapi Otaknya Itu yang selalu Diingat adalah Al-Mala Ponto-ponto Yang mulia Yang ngersani Allah subhanahu wa ta'ala Yuh malikat-malikat Caro ngopi Caro bal-balan Yang langit Itu pikirannya Untuk gue Sebaliknya Ngomongnya Abor Itu bakal di indra Meso Gag-gagwe ngakak Kak kulit no dalil Tenang Gue suara Mengguyu Kak dalil Kau Nangis Kak kulit no dalil Awak Muarep Kayak Dairus Wahim Murung-murung Guyu Pas di Kak kulit no dalil Pak Enggak siap Pak Enggak siap Wang Sulmalih Betapa pentingnya Kita ini Benar-benar Menjadi Anak yang Berbakti Eh muka-muka lah Muka-muka Waduiti takdir Ngoteniku Cuma Kuloniku Sengrodo Berat Adalah Ketika Gus Wahim Mulain Dawuhni Bagaimana Cara kita Mencetak Memiliki Generasi-generasi Yang baik Memiliki Keturunan-keturunan Yang baik Sedangkan Orang Wang Tuhan Koyo Awaiti Terus Murung-murung Dungo Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatina Kurota Ayun Rabbi Habli Mil Lajungka Duryatun Tayyibah Kemudian Kita tidak Mengacar Kita itu Siapa Awaiti Di antara Cara Anak Berbakti Di antara Anak Berbakti Ada beberapa Riwayat Ada beberapa Apa Namanya Riwayat Albiro Kita Sebagai Orang tua Itu Harus Memfasilitasi Nulung Anak Supaya Anak Dilalah Dati Anak Yang Bekti Saimut Kulor Ini Iling-ilingan Mowen Iling-ilingannya Santri Tangituru Benar Mengerti Betapa Ngerinya Seorang Santri Santri Tangituru Dok Itu Lumayan Saimut Kulor Di beberapa Syarah Hadis Itu Dikatakan Bahwa Cara I'anatil Aulat I'lal Biri Itu Adalah Memastikan Kelakuan Kita Itu Baik Itu Baik Artinya Apa Artinya Suatu Orang Tuhanya Innal Usul Menekau Aliha Yambut Syajau Karena Pohon Itu Itu Selalu Menyesuaikan Apa Namanya Ini Panggil Pak Ranting Itu Akan Selalu Menyesuaikan Akarnya Akan Selalu Menyesuaikan Akarnya Artinya Nek Jedengan Pengen Anak Seng Uwapi Harus Kita Mulai Dari Diri Kita Kuh Angfusakum Wa Ahlikum Nar Wikoyah Anin Nar Itu Pertama Kali Kita Dulu Ibda Binafsik Sumah Bimenta'ul Kalau Mau Baik Ya Jedengan Harus Baik Dulu Jedengan Pengen Anak Jedengan Jamaah Sergeb Ngaji Sergeb Sekolah Sergeb Sinau Nuan Sewu Await Sergeb Jamaah Apa Yang Akwe Pak Penat 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 Pas Penat 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 Cak 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 Eh Eh Lai Jumat Setengah Olas Budal bapaknya, bu aku mau pesan kopi bapaknya bapaknya mau ngopi tapi gaya-gaya anaknya supaya budal saya tahu jalan dulu TV, saya tahu HP ini dekat, bapaknya panggah kalau ngomong itu, sampai dilanjut HP HP ini dekat aja, aneh-aneh apa-apa ini usul alihah yang butuh saja contoh yang baiklah lisanul hal antoku milisanil makol lisanul hal afsohum milisanil makol bapak kula ini indalil, menggunakan riwayat lisanul hal, afsohum milisanil makol paman kula indalil lisanul hal, antoku milisanil makol bapaknya di guru ini tidak ada matlahan, tidak ada matlahan tidak ada matlahan, tidak ada matlahan lapan masalahan ini tidak ada matlahan, guru ini tidak ada matlahan matlahan, saya malah bingung sekali diceritanya dangling tapi gak bapak bener, aku cocok sepenting sepenting sampai masih memiliki ketertarian untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sudah-sudah itu bagus itu sampai di teman sampai kiai-kiai sampai pesantren itu luar biasa sudah baga deh kenapa kemudian kami selalu kampanye selalu meminta jendengan-jendengan mek tasik koyok kulo kalau masih kayak saya kayaknya tidak punya satu karakter baik untuk layak ditiru anak-anak kita sebaiknya tolong anak-anak itu dikirimkan ke pondok pesantren jendengan celakan kali kiai-kiai lelah panjang sadar pak lelah sadar lelah santai mawan lelah betul nopo nopo lelah panjang sadar banget bahwa saya tidak memiliki kapasitas tidak memiliki kemampuan untuk kemudian mampu memberikan uswah hasanah bagi anak-anak saya makanya anakku loh ini aku di rumah kak ken nyonto paman-paman kak ken nyonto mbah-mbah ini pas wayah ngaji langsung kak uncalon yang pondok ojo sampai anakku kemudian yang menjadi acuan adalah bapaknya bahaya bahaya tenang kalau dia bilang ini sadar diriku penting loh pak menarofa nafsa fakat arofa robba jangan sekali-kali soan kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita belum mampu metani kelemahan kita sendiri kita ini metani kelemahan teman kita itu mudah dengan lungguh limang menit saene kelemahannya kancamu konangan kapi koncoy kebusukannya apa saja jenengan weseniteni kapi kan koncoy kemodele wa isu isu ayok ngopi padahal sepanjang panjenengan berteman bocay gak tau ngopi kok deeseng bayari gak tau tapi itu adalah teman yang sangat baik karena tanpa orang-orang seperti itu ngopi jenengan sepi aku temuk hargai koncoy model ngunui aku temuk regani dan mungkin teman seperti itulah yang kemudian mengingatkan jenengan karena nganggurnya eh aku pergi ngaji loh ada kus wahim koncoy model gak tau bayari artinya jenengan jangan sampai kemudian punya perasaan bahwa ada loh makhluk Allah yang tidak ada manfaatnya gak enak termasuk yang nyerim peti model ini enak manfaatnya bagus bang sul malih kalau mau ngeleng ngeleng suahim dah kalau ini mireng akan dah suahim terus batin suk ini aku mati lah berapa mengholi sobo aku yang melewati aku kengelan kesel kesel bayai penak-penak geledak biayaan tekan ngawi ternyata meijole jambu bahasan aku mati gak enak sing ngekholi gak enak sing dong padahal dawi kan nabi um mati um matun marhumah yad hulu kubur habid nubi ha woyah hujumin halad nubi alih yum has us istighfar il mu'minin lah umat saya itu adalah umat yang memang disayang Tuhan disayang Allah subhanahu wa ta'ala dia masuk kubur itu dengan penuh dosa lah itu kan kita itu itu kan awa diri itu apa awa aja kaya gayanan aku setengah kiai rodok yakin jelas sangguk dosa tapi ternyata dari kaji nabi ketika kita masuk kubur dengan penuh dosa kita keluar dari kubur sebagai umat rasulillah salallahu alaihi wassalam itu belas kak dosa sebab yum has istighfar il mu'minin lah dosa dosa kita itu sudah dihapus oleh Allah mergo ak uang sing jaluk ngapuro ihfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum lebuk apa mbak yai abdul kohar mbak kiai zenutin mbak kiai arba i sendungan ini sampai ini oke nah itu sadi mati terus nontek nop ya kayak hadis-hadis model ini kayak nontek ya gak sendungan hatan hatam tenan onok umat kajin nabi mak bedu mak bedu apa ya bahasa ini matul ke kuburan ini apa jadinya mak bedung itu apa yang berarti apa bahasa ini ya pokoknya matul ke kuburan ini kok di dosa ini itu berarti NO sentai selama NO jaya gak mungkin jelas umat kajin nabi nombor kb padang sebab dunia nabi mesti allah mafirlana wali walidina walimasyaykhina wajami ilmuslimin wal muslimat mesti ada sampai sesok ada umat tembakan di nabi matuk ke kuburan cik gudus berarti orang percaya sampai dungu dungu model itu itu sentai itu mesti diawali kok ngawi di awal ikon ngawi sengkapa TNO akhir-akhir saya itu kolombian ngaji ini ya woh terwagi ngawi akan cerita mbahku aslin oh NO aslin tapi tambah sui tambah sui tambah luar biasa NO moga-moga istiqamah dan muda saya saya itu saya ngaji masjid ini kalau masjid kalau saya ngaji orang itu penutupan bahsul masail bahsul masail yang menjadi kebanggaan dan acuan orang NO nanti di gawih ini kalau saya ngaji pitu orang seolah itu yang gantian lah inallaha widron ya ibu widron ya luar biasa banget luar biasa banget tapi apapun awal itu tahun tahun baru pak ini tahun baru tahun baru ini aslin ini sama ini perayaan aslin ini sama ini selamat ini aslin ini bulan paling istimewa mau tirakati ya malah mau ngumbah orang masalah keris orang keris lumayan lah semua keris semua orang muktabar belas kasih hati lah ilah ilah Allah keris amat banget kurung sampai ke single kristolol iku apik banget ayolah kita memperbaiki mergok gini lho pak gara-gara guswahim aku jen gara-gara guswahim nyapok ngomongnya mati lho pegelar orang mati lho pak mati lho koti ulazat hazim ulazat pemutus semua kenikmatan mati pak sampai nyelengi model dia sampai kerja seluar biasa kok merom mati diborak bojomu berkui bojomu dilamar uang la ilah ilah mati mati pak ya tenang pak kata dah yang muka muka wdkp gandu dosa jariah lho tenang dosa jariah pak alwayl liman mata wayb kotulubuh kan ini aslin tuba liman mata wamatat zunubuh tapi alwayl walwayl itu liman mata wata wako zunubuh keberuntungan kesuksesan sejati adalah ketika kita meninggal dan kemudian dosa kita terputus dosa kita terputus itu orang bejo ini orang bejo itu mati dosanya awedus ber sial itu mati awedus jendui dosa jariah kamu tahu yasinan tidak? nanti 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 saya kayak gini yang saya nah itu ulama makanya jadi orang itu pikirannya saya tapi ya inginannya tiga isragam sangka pwno tiga isragam tulisi nah itu ulama aku suka gawe lah ya ben goyok kanca-kanca nih geng itu NO Muhammadinu setengah Muhammadiyah setengah NO artinya setengah Muhammadiyah itu ya panjang umatikus di Muhammad dengan Muhammadiyah itu apa terus santri-santri nih Masayih tenang maksudnya Muhammadinu aku mau cerita apa mati sama yasinan masih berkongu inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu maqaddamu wa atharhum inna nahnu nuhyil mawta inna saktanani ingsun Allah ikun nahnu dikese ingsun ikun nuhyi bakal nguri pakai sopwa ingsun al-mawta yang wongkang bodo mati wa naktubu maqaddamu wa naktubu lan nyadat sopwa ingsun merekam dengan baik ma ingbarang koddamu kang dingin lagi sopwa al-mawta ingma semua yang kita lakukan semua tercatat dengan baik wa atharhum lan piro piro labete mawta wa atharhum lan piro piro labete mawta al-asar iku coro tafsir jalalin iku singkat al-asar iku maustun nabak dahum sesuatu hal perilaku kelakuan amal yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang dan diteruskan ketika dia sudah meninggal misalnya bian pertama kali nengawiku sopwa singadakni manakipan ngadakni maulitan ngadakni tahlilan ngadakni yasinan berjanjian dan lain sebagainya iku saat ini mungkin beliau-beliau iku wis seder wis dipundut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kapanpun ada pertemuan-pertemuan kumpul-kumpul semodel ngono beliau-beliau pasti akan mendapatkan kiriman pahalanya iku asar pak bian nengawiku gak ono wong dolanan otok gak ono wong dolanan kertu gak ono wong judi pertama kali wong otok wong keplek kok seiki wis modar iku tenangai dosa ini gak mau petok iku mesti selalu ditransfer kepada mereka yang memberi contoh pertama kali iku pak jenangai iku kaya MLM pak jenangai man sanata sunatan hasanatan kan falahu ajruha wa ajru man amila biha diwalik kan podoai pak diwalik kan podoai sama saja bangka deh beberapa tafsir yang lain mengatakan iku ima hasanah wa ima sayi'ah hasanah ini contohnya kailmin alamu wahabisin wakofu kata suaudi pun dawakan kuswahim kailmin alamu ada ilmun sing yunta faubihi ada ilmu yang kemudian dipelajari diamalkan oleh generasi berikutnya atau wahabisin wakofu wahabisin wakofu kata suaudi kuswahim apa mau urunan apa jenis semen ya pak urunan semen urunan wesi urunan dungo khas NO wah dibangun kantor NO ya moga moga lancar ya bagus bagus mental ini jangan dihilangkan ini NO banget bolo-bolo kelompok atau jamiah yang lain ngawih kantor luar biasa cepatnya luar biasa hebatnya awai diri memang penuh kesabaran dan itu penuh pahala paham gak ya ngawih kantor MWC sing mek sak lantai telung tahun nembe pembukaan padahal itu mungkin dua tahun sebelum telung tahun itu peletakan batu pertama bagus itu proses selama proses itu berjalan betapa banyak pahala kita ada kesabaran di sana ada doa di sana ada ikhtiar di sana luar biasa ini kelompok-kelompok lain di luar NO kecepatan dunganya mepet itu gak bagus itu terus kan begini saja tidak apa-apa api itu tenang pak tenang itu dan betapa banyaknya kita kasih kesempatan orang untuk berbuat amal yaudah jajel kelompok-kelompok dia pengen gaya masjid sak dek sak nyet perencanaan pembangunan langsung selesai peresmian kalau kesempatan orang dia tinggi amal jajel awai diri gak ada umplung gak ada kotak gak ada proposal berapa banyak amal yang kita lakukan maju di pinggir di dalam panas-panas pak jariah pak jariah pak jariah pak oke pak ganjarannya itu bagus tenangnya tenangnya itu sebagus lestarikan saja gak apa-apa lestarikan ya nyatanya kalau ngunuh yang mau itu kita boleh bodoh tapi tenang malah bagus bagus kalau tak seimut naliko kholigus wasik pertama naliko kholigus wasik pertama ini saya tahu-sahu kakakku loh almarhum kiai hakim naliko hakim akeh akeh ahli swarku iku wong bodoh-bodoh inna aksaro ahli jannah albulhu akeh akeh wong ahli swarku wong bodoh-bodoh kita melebun tenang ya tenang setah tetaplah bodoh untuk kemudian menuju surga dengan tenang itu ya lah la yastawil ladhina yaklamun wal ladhina layaklamun orang bodoh pak kiai ku bahaya tenang wong ahli ini bahaya tenang kisapnya dobel-dobel penak jadi wong bodoh arah pilih kisap ya Allah kalau lu buatan ngertos yang mau buatan paham kok badai jenis kisap bareng buatan ngerti kalau jenis kisap ngerti nyawang itu wajah yang lain itu bengkiran wes pelasuh wala wes cili ireng pesek yang doanya wes kahanan yang koyok ngono musok yang akhirnya melibu nerokok jadi obong-obong nerokok yang ramundak panas akhirnya dengan sangat terpaksa digelundung ini surga Allahumma gelundung-gelundung lah melibu surga daripada gaya ini terbang terjun payung tapi yang nerokok tenang pak yang nerokok itu terbang makanya ini orang boleh kejadukan dengan miber apa latihan nerokok tenang apa jembatan surga jembatan sirot al-mustakim jembatan itu sampai ke nerokok itu awak menyeblok itu 10 tahun paling enggak saya belajar miber latihan rono ampuh menwe santai-santai gelundung-gelundung lah pokok tekan aku mau ceritanya apa saya 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 menginspirasi belas lagi ngeteniku panceng ngeteniku ah beritanya apa aku ya Allah ya Rabbiyakarim ini abu min huwliwa kuwati huwliwa kuwati huwliwa 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 mati huwliwa ngomong ini ilmin yuntafa ubi maukan ilmin alamu huwliwa huwliwa maka betapa pentingnya kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu bantu oh kamu anggap huwliwa huwliwa di masjid wanggir di sumbangan semua duitmu di masjid dan itu karena terpaksa disenggol kancamu di khutbah khutbah oke Pak apapun itu bisa contohnya kalau dalan jembatan apapun itu bisa kamu huwliwa huwliwa semuanya kamu bisa berjaria di sana tapi kamu hanya yang Allah Pak ini omongnya terakhir dosa yang jariah dosa jariah dosa jariah itu yang ada dalam kitab itu tidak salah itu itu kaisyatibadilin watak sisi dulmi kaisyatibadilin watak sisi dulmi contohnya kalau nyebar barang-barang yang salah barang-barang ngeser ngeser cokok saya ini ya paham jangan enggak ngeser ya ngirim ngirim upload 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 barang jelas-jelas keliru yang tidak berdasar atau tak sisi dulmi tak sisi dulmi itu kudu kiai atau pejabat itu itu ada ada kiai atau ada pejabat tidak bisa tak sisi dulmi itu ya bisa tapi pengaruhnya minim sekali tapi pejabat pengaruhnya tinggi misalnya dalam kepemimpinannya kebetulan dia mengambil satu kebijakan yang sangat merugikan rakyat merugikan masyarakat kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya gawe undang-undang yang jelas-jelas nyebapi rakyat yang nelongso dan kemudian dia turun bahkan pada akhirnya dia meninggal tapi undang-undang ini masih berjalan dan diperlakukan itu jadi doso jariah paham ya makanya di beberapa kitab yang lain misalnya kayak dawe tajudin asubki kenal itu ayat wa'atharohum itu saya menampilkan kataklimen watasnif mungkin beliau hanya menampilkan apa namanya menampilkan sisi sisi baiknya kataklimen watasnif mulang utawa ngarang ngarang kitab ngarang kitab ngarang buku ngarang-ngarang tulisan-tulisan yang menginspirasi dan lain sebagainya nah itu bahkan beliau itu seingat saya menyampaikan atasnif aku li tulib bako ihi alam marizaman bahwa tulisan kita ini pengaruhnya jauh lebih kuat karena bisa agak lama bisa bahkan kalau bisa dikatakan secara gampang bisa sepanjang zaman makanya aku lihat tulis hati-hati 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 dari imam ghozali inal kolam iku ahadulisan ini lilingsan ini bucah itu-itu kan tukang upload bapak-bapak upload apa ya Allah utangku tambah kenyap inal kolam ini bahwa pena balpoin uploadanmu itu apa yang kamu upload itu adalah satu diantara dua mulut yang kita miliki jangan kamu anggap mulut kita itu hanya ini saja karena kita mencatat dengan balpoin corosa ini mengetik itu merupakan ganti daripada kita ngomong sama kan gak ngomong tapi sama nulis ini ternyata kata karena ini bisa berlangsung lama makanya sangat hati-hati yang upload apa atau ngomentari apa sangat hati fahfadil kolam amma yajibu khifdu minal listen hp-mu polpen-mu balpoin-mu itu harus benar-benar kamu jaga dari apa yang wajib kamu jaga ketika kamu ngomong ini haram kalau kamu ngomong itu berarti haram mau tulis ketika ada potensi menyakiti orang lain ketika kamu ucapkan berarti jangan sampai kamu ketik kue bakale modar kue kapi bakale mati mati mesti penulisnya orang yang mengetiknya pasti mati cuma apa yang kita tulis tidak akan pernah bisa kita tarik kembali jangan sekali-kali ini Imam Syafi'i Imam Syafi'i Imam Al-A'zam Ahad Wa'imatil Arba'ah Jangan sekali-kali kamu mengetik sesuatu yang kira-kira tidak membahagiakan kamu tidak membanggakan kamu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengetik tulisannya ini kira-kira kata-kata ini bisa membuat kamu bangga dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala tulis tulis ini itu karya saya langsung matur saya saya itu sampai kewagah ini ya didondomi canggkammu ambil malaikat iya Pak penting itu ini katus bahayai Abdul Qahar bagi arba'i bahayai-bahayai yang kita kholi ini semua ini adalah contoh kita ini hanya kita semua ini hanya akan menjadi cerita bagi orang-orang masa depan kita ini hanya akan menjadi sejarah anak cucu kita tulis sejarah yang baik untuk kemudian bisa dibanggakan anak-anak kita aku malah kiling kemudian kamu itu kalau punya dosa jangan banyak-banyak tapi juga dui dui salah didik-didik tapi juga oke-ake supaya kamu gampang nikmati kamu tidak merasa beban yang berat kamu tidak ketakutan ketika menghadapi kematian kita lebih men akhirat tidak tidak men sin tidak men yang tidak hati 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 kemarin hati 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 akhirnya orangnya masih berhutang, padahal orangnya masih berhutang kok masih berhutang ya? orangnya berhutang panik kamu tidak bisa tenang, makanya jangan sampai terlalu banyak hutang tapi kamu juga tidak berhutang, karena ikatan pertemanan persaudaraan paling awet adalah ikatan yang dibangun dengan cara berhutang kalau kamu berhutang, tidak mungkin berhutang tidak mungkin berhutang saya berhutang bareng-bareng, kalau kamu berhutang bensin saya berhutang bensin, saya berhutang bensin, saya berhutang mungkin hanya Rp15.000, Rp20.000, gede-gede patang puluh, saya berhutang tapi, saya selesai, saya cedok, saya tidak berhutang, seminggu saya cedok saya tidak berhutang saya ulang saya cedok saya tidak berhutang, saya berbeda dengan kejadian yang sama saya saya berhutang boda insya Allah, sampai kiamat saya tetap dianggapkan saya artinya tidak akan lali, maksud saya dan akan ditakih dihadapan Allah SWT terakhir banggur ayna tawdu'u aladak kaya ini mas-mas yang bagus-bagus berhutang sulap sulap itu kan tidak tahu kamu, bagus kaya, makanya aku tahu kalau ini kaya ini ganteng awamu tapi lihat lampunya, jelas, tidak senyum api tidak ganteng, jelas ini ganteng ini juga berhutang ngaji kaya lu tenang, kaya masuk bentuk musa ini, beladus tidak jelas pokoknya selagi kaya ini gelam ngaji, kaya ngalim, kaya pinter, kaya kaya salih, kaya kaya mesti kaya pelan-pelan menjadi orang yang sangat ganteng wah pasti itu sama itu lho, santri itu jaman jadi santri awal-awal, tapi kaya 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 tapi sekali beliau berproses kemudian berkhidmat di tengah-tengah masyarakat, mesti mudah ganteng kewibawaannya, keluwesannya, kegantengannya, mesti mudah semakin kaya ngalim, mudah ganteng kaya mesti kaya karena kemudian ilmu nur ilmu itu cahaya cahaya pak, pokoknya sekali tambah ngalim mesti tambah ganteng kaya tenangkai rakyat mikir, maka disentuh suahim kuduhu untuk kandungan, eh pokoknya kaya ngalim kaya gak kandungan kaya bujo orang itu ada santunnya lalu buat bujo dengan dengan dua saat ngomong nih tenang nih rahasia tapi tetep ngomong nih Yes Ben orang wedek itu sakpiro hebatnya sakpiro ayu nih itu syaratnya makhluk Urib Urib berkualitas Urib dua kualitas kue arbudak buncel pesek lah mafi muskilat mafi muskilat pengen Bapak Kulorin nanti kalau tidak Bapak umur umpirole 16 tahun 16 tahun jauh Bapak Kulor tuwe Bapakmu umur 14 tahun seorang iqiyai ngelamar umur 14 tahun itu seorang iqiyai pengen ngepek mantu apapun umur 16 tahun sii to erong wong-wongennya lebih banyak bapakku ya bapakku ya bapakku nanti didawe kali ramane Gus Wahim Mbah Mbah iqiyai Fuad kue kirodok sial tadi anaknya bapakmu bapakmu iqa ngaliman iqa setorin lebih banyak bapak yang panjang atraktif Bapak Kulor ini habari usia 11 tahun menikmumpun Mbah Dalim Mbah Yajazudi beberapa waktu ngawas kitab muslim soheh muslim usianya 11 tahun iqiyai ngawas kitab muslim usia 8 tahun itu sudah selesai ngaji iqiyai min hajul kawim kambik fathul qorib wolong tahun kue wolong tahun nyapo makanya umur 14 tahun iqiyai wis ngelamar nyawang anaknya umur 16 tahun kok setua ya kok orang yang ngelamar wah langsung mulai aku langsung matla aseng tenan ngaji seteng tenan iqiyai ngaji seteng tenan ngaji seteng tenan santri seteng tenan langsung ngelamar aku tenang aja ngaji yosek ngaji yosek oh jatuh kok banyak barang-barang dunya remeh temeh kok ngaji seteng tenanan santri seteng tenanan madep tenangkan mbah yai mbah yai derek tenangkan mbah yai mbah yai jangankan hanya seneng-seneng apa yang bisa dunia wiyah buju sing araf mojak suaneng arsani Allah ta'ala sing araf mojak membangun rumah tangga teko 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 mesti kowe oleh gak ngetok nih ke ngalimanmu tapi ilmu mesti gak gelem delik pak makanya kenapa beberapa hari ini beberapa waktu ini banyak sekali orang bodoh yang kemudian mencoba untuk kemudian menampilkan sesuatu ya karena ilmunya gak ngangkat-ngangkat untuk menampilkan itu jadi jadi awakmu santai kowe cukup delik nih omah tapi ngaji seng tenan wendelik nih kele'i kiai tapi nyantri tenan wisto Masya Allah Gus Fahim ini gak ada khodam siapa jenis khodami Gus Fahim laliyah jenis Rijal Masya Allah kali ini loh napa jenis ini apa ini ini lah semua putih ini lah kok ini digulai dari kanconi matur Gus Fahim Rijal datang putih Gus apa lamaran padahal Masya Allah jen 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 nguyu tak waku mesem tak salah ambekan dosa asli nih tapi mergondere ini kiai ngalor hidul ini kiai ini orang kapusan ngebek mantul lah wisto pokoknya mantep mantep ini kiai paham mantep bismillah pokoknya mbah yai tidak insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah maka s.w.t mbc pertemuan kita katanya kita nyimak ngajinya Gus Kausar ini durasinya tadi cukup lama ya di sekitaran 50 menitan untuk teman-teman gimana ada pesan apa yang tadi diambil setelah nyimak ngajinya Gus Kausar kita sharing bareng di komen-komen dapat pelajaran apa dari yang disampaikan Gus Kausar tadi kita share bareng ke teman-teman kita semua kalau dari yang saya catat ini tadi di awal Gus Kausar mengatakan bahwa berfakti tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada anak karena ketika kamu juga punya anak kamu harus baik juga ke anak-anak dan tadi Hai apa eh soal ngaji ngaji juga ngajinya orang NU tadi ngakak itu penting Hai karena tradisi NU itu kan emang kuyon kan kuyon ngaji sambil kuyon dan ditutup dengan makan-makan jadi cukup lucu tadi ketika Gus Kausar sedikit menyentuh tentang kuyonan khas NU dan tadi juga Gus Kausar memberikan dalilnya pun ada gitu lalu soal ngaji yang sambil ngaji yang sambil kuyon Hai terus jadi yang soal Allah anak tadi kita sebagai orang tua harus memfasilitasi anak sehingga anak menjadi bakti ranting karena ranting akan selalu menyesuaikan akarnya Hai dan tadi juga banyak memberikan contoh-contohnya juga lalu eh Hai tadi kalau belum mampu mencontohkan ke anak-anak lebih baik eh kita menitip dan menitipkan anak ke pondok gitu Pak Gus Kausar dan tadi juga masalah Hai apa tadi Mbak juga ada sedikit yang saya ingat itu Wong Judi itu dosanya kayak MLM gitu seperti MLM karena dosa yang ngikut eh dosanya itu ngikut sampai ke orang yang mengajari kita berbuat yang enggak baik tadi ya seperti judi itu eh dosanya itu bisa ke orang yang awal mengajari kita jadi Hai eh itulah jadi Gus Kausar guyanya tuh kamu santai aja dosanya itu malah ke yang ngajari kita gitu lalu ada lagi tadi dosa jariah contoh-contohnya itu nyebar barang yang salah atau nge-share barang yang salah kalau di zaman sekarang itu kata-katanya itu nge-share nge-share yang barang sesuatu yang salah atau upload sesuatu yang jelas-jelas keliru yang enggak berdasar gitu dan eh eh tadi juga Hai banyak Gus Kausar me menyiap memberi pesan bahwa kalau kita itu kalau mau upload-upload itu harus hati-hati karena tadi kalau uploadan kita keliru dosa kita itu bisa pengaruh ke kita itu dosanya bisa sampai eh bisa sampai akhir zaman karena eh orangnya yang upload itu sudah enggak ada tapi yang uploadannya itu masih ada jadi masih eh masih ibaratnya kalau kita nge-upload yang salah masih nge-share yang sesuatu yang salah masih dibaca orang masa depan gitu kan itu sesuatu yang salah jadi kan bahaya oke eh lalu apa lagi ya itu tadi gitu karena kita hanya akan menjadi cerita-cerita orang masa depan itu kata Gus Kausar bilang gitu yang tadi jadi tulislah yang baik-baik agar menjadi secara yang baik untuk cucu-cucu kita oke eh mungkin sampai disini video kali ini karena mungkin ini juga durasinya sudah sangat panjang kita nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya semoga tadi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita semua bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita mohon maaf juga jika ada salah-salah dari saya terima kasih yang sudah menyimak hingga selesai oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih